Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Pagi Pak. Baik, Mbak. Ya, Tuhan. Sehat-sehat terus ya semuanya ya. Ya. Terima kasih untuk kesedihan yang kita mau tetap dalam kuliah jarak jauh atau KGB karena endemis virus masih belum terkontrol. Jadinya kalau nggak mau kita harus mau minta hati yang namanya F W H Ya. Eh, salah. Harusnya beropong HUM ya. W F Nah, itu ya. Dan jangan lupa selalu makan yang teratur dan kesehatan. Seperti itu. Nah, untuk hari ini saya akan bahas kelanjutan dari baterai yang sebelumnya yaitu mengenai lebih ke apa itu namanya cara membuat laporan untuk produksinya kemudian jurnal umumnya lalu perhitungan-perhitungan dari laporan harga pokok produksi. Seperti itu. Karena di minggu yang lalu untuk penjelasan laporan tersebut masih belum selesai. Fitri sudah ada kabar belum? belum ada? Ya, tolong nanti Fitri bisa dimonitor ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah masuk. Nah, teman-teman Oke, lagi connect. Untuk materi itu ya, ya ini materinya ini kelihatan kan? Kenapa? Kelihatan. ya, jadi minggu lalu laporan untuk kos produksi yang saya tampilkan yang saya tunjukkan yaitu ini ya merupakan contoh laporan kos produksi perusahaan Tegel eh, sorry Tegel maksud saya Tegel Tau ya Tegel itu apa? Iya Tegel 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 itu berarti temenmu itu tegel untuk laporan-laporan ini itu diperkolek dari hasil kegiatan produksi mulai dari melihat menghitung persediaannya kemudian besaran pemakannya gitu lalu bahan-bahan seperti bukan bahan-bahan tapi tenaga kerjanya juga kemudian overhead pabriknya juga masuk semuanya disini nah di bagian ini kalau tadi adalah laporan kos produksi selanjutnya di bagian yang ini adalah statement laba rugi atau laporan laba ruginya dimana laporan laba ruginya itu merupakan laporan penjualan kemudian ada persediaan yang sudah siap untuk dijual yaitu tanggal satu kemudian perhitungan kos barang manufaturan atau produksinya dan setelah dihitung yang persediaan untuk dijual itu sebesar 35 juta ini dan sisa setelah sisa untuk persediaan barang 31 Desember nya 5 juta sekian sehingga yang digunakan atau yang muncul yang dalam harga pokok pendualan itu kian ya lalu penjualan dikurangi harga pokok penjualan ketemu laba pokok kemudian untuk biayanya operasi sekian laba operasi sekian operasi sekian tinggal laba sebelum pajak sekian kalau ini untuk laba dunia untuk hitung laba nah semuanya semuanya itu harus kita catat ke dalam yang namanya jurnal nah untuk jurnal mulai dari pencatatan jurnal tegel dalam proses untuk tegel dalam proses ini kalau kita lihat sebesar 17 juta enam ratus 17 juta enam ratus itu diperoleh dari persediaan semen dan pasir dan juga pembelian semen dan pasir gitu untuk tegel dalam proses ini saya tunjukkan ya jadi gambarnya begini ketika melakukan proses produksi yaitu proses produksi pembuatan tegel tersebut itu komponennya terdiri dari satu pembelian persediaan pembelian semen dan pasir yang kedua persediaan semen dan pasir nah nominalnya disini kalau kita lihat di laporan nah disini kita cek di bagian yang saya blog nah kalau kita perhatikan disini bahwa persediaan semen dan pasir pada tanggal 1 Januari sebesar 4 juta 200 kemudian perusahaan itu juga melakukan pembelian semen dan pasir senilai 13 juta 400 nah dua bahan ini yang nantinya akan dimasukkan oke kedua bahan ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel dalam proses ya jadi masuk ke dalam bukan tabel ini tegel dalam proses jadi itu yang dikerjakan hasil dari pembelian dan jumlah persediaan selanjutnya untuk yang B sehingga setelah dikerjakan itu ternyata menghasilkan atau sisa persediaan tanggal 31 Desember sebesar 3.800.000 untuk pencatatan jurnalnya yaitu persediaan semen dan pasir ini kurangi persediaan akhir ya jelas ya bisa tambahkan jajah untuk persediaan akhir semen dan pasir senilai 3.800.000 kalau yang di atas disini yaitu persediaan awal jadi supaya kalian tahu perbedaannya ketika sebuah perusahaan manufaktur itu melakukan kegiatan produksi yang yang utama adalah yaitu melihat dari persediaannya terutama pertama adalah persediaan awal kalau nggak cukup maka harus lakukan pembelian nah setelah digunakan setelah masuk ini kita ke dalam proses maka dihitung sisa persediaan akhir itu berapa dicatat dalam laporan bahwa persediaan akhir itu sebesar 3.800.000 nah ini bisa dilihat di bagian ini ya sehingga yang digunakan itu berapa nah kalau kita lihat di laporan ini yang digunakan dalam pemakaian bahan semen dan pasir itu totalnya 13.800.000 ini adalah pemakaian bahan semen dan pasir lalu berkaitan dengan tenaga kerja langsung atau biasa disebut dengan BTKL ketika melakukan proses produksi pasti membutuhkan yang namanya tenaga kerja langsung tenaga kerja langsung ini berarti dia yang membuat dia yang ahli dalam membuat produk tegel tersebut besarannya berapa jadi ketika menjalankan proses produksi yaitu ketika tegel dalam proses itu dijalankan ternyata membutuhkan tenaga kerja langsung sebesar 7.490.000 nah itu kita bisa lihat di bagian ini bahwa tenaga kerja langsung itu sebesar 7.490.000 masuk untuk jurnalnya tenaga kerja langsung masuk kredit tegel dalam proses lalu lalu ketika proses produksi itu berjalan pasti membutuhkan yang namanya bahan atau biaya penolong untuk bahan atau biaya penolong disini disebut overhead pabrik nah besaran dari overhead pabrik ini menyesuaikan dari biaya-biaya yang dikeluarkan terutama untuk biaya-biaya penolong antara lain meliputi gaji pengakproduksi depresiasi bangunan pabrik depresiasi mesin cetak dan pres depresiasi pemakaian bahan penolong eh depresiasi pemakaian bahan penolong listrik dan air asuransi pabrik kemudian biaya lain-lain biaya macam-macam sehingga total dari BOP atau overhead pabrik itu sebesar Rp6.074.000 sehingga untuk pencatatan jurnalnya overhead pabrik debit Rp6.074.000 dan biaya biaya lain mulai dari gaji pengawas sampai biaya macam-macam pabrik ini kalau kita total semuanya adalah Rp6.074.000 selanjutnya selanjutnya untuk jurnal berikutnya sehingga ketika overhead pabrik itu dimasukkan ke dalam tegel dalam proses 6.074.000 pada overhead pabrik nah semuanya itu di total sehingga ketemu ketika produk ketika tegel dalam proses itu sudah jadi akan menghasilkan yang namanya persediaan tegel jadi untuk persediaan tegel jadi itu totalnya Rp27.714.000 nah kita lihat di bagian laporan ya semuanya untuk Rp27.000.000 Rp27.714.000 itu ini setelah dikurangi persediaan tegel dalam proses 31 Desember ini maksudnya apa jadi ketika melakukan kegiatan produksi tersebut ternyata ternyata itu masih ada persediaan tegel yang gambarnya itu belum benar-benar matang pada 31 Desember itu jadi ketika melakukan proses produksi itu jadi disini sudah berjalan prosesnya dan sudah ada produk yang jadi tapi disini itu masih ada sisa sedikit yang masih belum jadi alias masih dalam proses nah yang masih dalam proses ini senilai Rp2.100.000 sehingga yang sudah jadi yang banyak ini yang disini ya yang banyak ini merupakan persediaan yang siap untuk dijual persediaan tegel yang siap untuk dijual maka yang dihitung secara keseluruhan untuk pas barang manfakturan atau total produksi itu yang sudah jadi semua yang siap untuk dijual gitu kemudian penjelasannya disini jumlah rupiah yang dipindah dari barang dalam proses ke barang jadi merupakan kos barang manfakturan untuk periode yang bersama jadi disini apakah sudah paham semuanya selamat menikah iya pak paham ya oke tinggal lumayan lumayan iya pak setin lumayan pak yang terakhir tadi aku gak paham oke fitri fitri denger suara saya kau apakah kau denger suara saya fitri melancari denger pak tapi gak ada gambarnya sinyalin susah keluar terus sih oh iya suaranya aku jadi gitu kayak gitu slow motion suara suara ya mungkin wacah di lokasi fitri berdiam diwi sedang mendung jadi sama pak itu juga mendung oh iya waduh semua mungkin dari tadi udah finish iya pak pagi-pagi udah ujar betul ini gak apa-apa itu artinya kita sedang berkat gitu oke jadi kalau kita menggambarkan ya jadi kondisi pabrik itu ketika melakukan kegiatan produksi itu pasti ada apa namanya persediaan-persediaan yang harus kita pahami mulai dari awal tapi ya ada bahan mentahnya yang siap untuk diolah tapi tidak lelah kok kurang maka kita lakukan pembelian kita lakukan pembelian kemudian ditambah ke persediaan awal nah kemudian mengerjakan dikerjakanlah persediaan itu tapi ternyata masih ada sisa yang namanya persediaan akhir berarti ini persediaan bahan mentah persediaan bahan mentah disimpan untuk bulan depan untuk tahun depan perjalanannya proses produksi itu akan menghasilkan namanya barang jadi nah barang jadinya disini banyak ya barang jadi ketika barang jadi ini selesai eh ternyata di dalam di dalam proses produksi itu masih ada sedikit yang tersisa di mesin gitu kan atau yang masih belum matang belum matang ya oh di jarno untuk nanti bulan depan emang gak busuk pak enggak gak busuk nah jadi yang siap di buat ini yang masuk ke dalam persediaan jadi dan yang dihitung untuk laporan biaya produksi itu yang sudah siap untuk dijual atau ini merupakan barang yang sudah jadi berjual gitu nah itu merupakan merupakan jurnal penutupan persediaan nah berikutnya yaitu nah ini kita tunjukin gambar yang bisa udah baca belum yang ini ada yang sudah download materi kemarin kan ini kayak yang kemarin kan iya betul semangat belum saya jelaskan tau ya ini lihat tapi enggak paham oh iya makanya kan iya betul sudah tidak terasa tinggal 10 menit lagi saudara ini merupakan aliran biaya perusahaan manufaktur jadi bagian-bagian yang tadi di catat ke dalam jurnal terutama untuk jurnal persediaan kita ke dalam proses nah ini kita gabungkan jadi satu jurnalnya mulai dari persediaan pasir dan semain tadi persediaan awal itu sebesar 4.200.000 ya 4.200.000 itu di persediaan awalnya nah disini kalau masuk kalau ini anggap aja debit kalau misalkan disini kan masuk credit kalau masuk credit itu biasanya dikeluarkan nah dikeluarkan ke tegel dalam proses dikeluarkan jadi dikeluarkan untuk dipindah ke tegel dalam proses atasnya kok sudah ada 2.450 ya yang 2.450 itu tadi adalah dari persediaan yang sudah sudah masuk ke dalam mesin ya yang sudah ada di dalam mesin yang nantinya akan ditambah jadi yang ini itu yang sudah ada di dalam mesin terus dipikir-pikir wah semang produksi 2 tambah 6 6.000 kurang ditambah lagi ya kita beli 13.400 oke nah ini jumlah pembelian pasir 13.400 kemudian semuanya dimasukkan dalam tegel dalam proses delalai terlalu banyak nah terlalu banyak sehingga ini 3.800 dikeluarkan sehingga masuk ke dalam persediaan nanti untuk bulan depan kemudian tenaga kerja langsung untuk memproduksi yang nilainya itu 2 tambah 4 6 ya 6 tambah 10 16 saya kira segitu ya yang belakangnya kita ambilkan saja membutuhkan berapa 7.490 jadi tenaga tersebut dan membutuhkan top red pabrik senilai tadi kan ini biaya 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 semuanya 6.070 oke dan ini semuanya di total menyesakan 2.100.000 artinya yang 2.100.000 ini adalah persediaan barang yang masih di dalam yang masih apa namanya masih masih dalam proses 2.100.000 jadi ini semuanya kalau di total ketemu 27.714 dan ini merupakan persediaan barang yang sudah jadi ya ini yang sudah jadi lalu yang sudah jadi ini ditambah dengan persediaan yang sudah jadi periode sebelumnya 7.800.000 sehingga ini kalau di total harusnya kan 34 atau 35 gitu ya 35 dan ternyata yang terjual itu cuma berapa 30 juta 30 ribu set yang terjual 30 ribu sehingga menyesakan berapa 5.300 30 ribu itu 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 bacanya paham ya paham ya paham ya lebih lebih mudeng bacanya sekarang kan iya pak oke terus yang terakhir nah jadi ini cuma untuk analisis akun barang dalam proses saja jadi penjelasannya kembali lagi ya jadi dalam rekening legal dalam proses yang 2450 ini merupakan saldo awal kemudian pemakaian bahan baku 4.200 ini hasil dari persediaan barang persediaan barang kemudian 13.400 ini merupakan pembelian dan masih disisa disisakan 3.800 nah lalu untuk 7.410 merupakan tenaga kerja langsung ditambah lagi dengan biaya overhead semuanya ini ditambah dikurangi 2.100.000 hubungannya berapa 27.714 nah kalau misalkan kalian ngitung-ngitung bisa gunakan akulatornya bisa dikurangi akulatornya jadi 2.450 ditambah 4.000 tambah lagi 13.400 tambah lagi 7.450 tambah lagi 6.000 jumpa akhirnya 33.614 ini kotaknya kemudian saya kurangi 27.714 5.900 5.900 5.900 saya kurangi 3.800 untuk persediaannya dengan ketemu terakhir 2.100 2.100 ini yang masuk ke dalam posisi barang dalam proses jadi persediaan barang dalam proses sudah sesuai semuanya nah jadi itu untuk apa namanya ya jadi itu cara membaca mulai dari ada laporan kemudian jurnal kemudian aliran dari biaya-biaya perusahaan dan ini merupakan analisis barang dalam proses secara detail kira-kira seperti itu adakah yang mau untuk atau untuk bantu pertanyaan silahkan ya memang ini kalau belum saya jelaskan pastinya juga kalian nanti akan sulitan juga dalam membaca silahkan ada yang mau bertanya kurang dari satu menit ya ada belum belum sudah bisa terpahami main main ya udah enakan ya berarti ya sekarang ya kalau baca enggak pusing seperti itu tapi ini lebih ribet ya Pak sebetulnya enggak ribet dibikin ribet itu itu berarti kalau misalnya ada soal itu jawabannya itu semua ditulis Pak